Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah inspiratif yang sangat menyentuh hati tentang seorang calon perawat cantik yang jatuh cinta pada Islam setelah membaca Al-Quran. Kisah ini mengajarkan kita betapa besar kuasa Allah dalam memberikan hidayah kepada hambanya melalui firmannya yang agung. Sahabat-sahabat sekalian, dalam perjalanan hidup kita, ada momen-momen ketika hati kita tersentuh oleh cahaya hidayah yang Allah kirimkan. Kisah yang akan kita saksikan hari ini menceritakan tentang seorang calon perawat yang tak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah setelah ia membaca Al-Quran. Keindahan dan kebenaran yang terkandung dalam kalam ilahi ini telah membuka hatinya dan membawa dia pada cinta yang tulus terhadap Islam. Mari kita simak kisah penuh makna ini dan renungkan hikmah yang bisa kita ambil darinya. Judul, Kisah Calon Perawat Cantik Jatuh Cinta Pada Islam Setelah Membaca Al-Quran Ada berbagai cara manusia mendapatkan hidayahnya untuk menjadi muslim. Seperti kisah calon perawat cantik ini yang tertarik pada Islam setelah membaca Al-Quran. Calon perawat yang menerima hidayah tersebut adalah Caitlin Munro. Caitlin dibesarkan oleh kedua orang tuanya bukan sebagai muslim. Dia mengenal Islam saat menempuh pendidikan keperawatan di Universitas Liverpool, Inggris. Saya selalu bercita-cita untuk menjadi perawat sejak kecil dan ibu saya selalu mengatakan bahwa saya ditempatkan di bumi ini untuk memenuhi tugas saya sebagai perawat. Alhamdulillah, saya sekarang enam bulan lagi akan lulus, ucap Caitlin Munro. Kisah perjalanan spritiwalnya dimulai sejak 2017, ketika dia memulai pendidikannya yang lebih tinggi. Caitlin mendapatkan teman dari berbagai latar belakang ras dan agama. Pada saat itu, dia hanya sedikit tahu tentang Islam. Hingga suatu hari salah satu teman muslimnya menceritakan bagaimana ajaran agama Islam. Saya begitu kagum, betapa damai dan baiknya saudara muslim itu kepada saya. Dan kenyataan bahwa dia selalu melakukan amal, sama seperti saya, sering melakukan pekerjaan amal dan ingin menggunakan keterampilan dan pengetahuan keperawatan saya, karena ini adalah sesuatu yang saya selalu ingin lakukan sejak masih kecil, ujar wanita 23 tahun itu. Seiring berjalannya waktu, hubungannya dengan Islam langsung berubah total. Rasa cintanya terhadap Islam pun meningkat secara bertahap dalam hatinya. Dan ia memulai memperdalam pengetahuannya secara diam-diam dengan cara membaca terjemahan Al-Quran. Biasanya, saya bisa membaca teks dengan cukup cepat, tapi saya tidak bisa melakukan ini dengan Al-Quran karena betapa kuatnya dan bermakna setiap ayat itu, jelasnya. Chaitlin selesai membaca Al-Quran secara mendalam dalam waktu hampir 4 bulan. Setelahnya dia merasa imannya menjadi semakin kuat. Dia menyadari bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Saya menemukan dalam Al-Quran fakta yang selama ini saya cari, bahwa Allah memiliki kendali atas segala sesuatu, dan saya merasakan kata-kata yang dikirimkan kepada kami hanya menegaskan dan memberikan kepastian atas apa yang telah saya cari selama ini, ujarnya seperti dikutip dari About Islam. Saat Chaitlin mempelajari Al-Quran dengan mendalam itu di waktu yang sama dia mengalami situasi yang menyedihkan. Dia kehilangan salah satu saudara dekatnya. Meninggalnya kerabat dekatnya itu semakin menyadarinya akan keberadaan Allah SWT. Saya menyadari bahwa saya tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi pada saya atau keluarga saya, atau ketika kerabat dekat saya meninggal dunia, ucapnya. Pada titik itu Chaitlin memutuskan untuk menerima Islam. Dia menjadi mu'alaf dan percaya, bahwa semua kekuasaan adalah milik Allah SWT. Dari kisah ini, kita dapat memetik beberapa pelajaran penting. Pertama, Al-Quran adalah petunjuk hidup yang penuh dengan kebenaran dan keindahan. Ia adalah sumber hidayah yang dapat mengubah hati dan hidup seseorang. Kedua, Allah SWT memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki, melalui cara-cara yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Ketiga, setiap Muslim hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari dan berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah melalui bacaan dan pengamalan isi Al-Quran. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk meraih cinta Allah melalui Al-Quran. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan sebuah kisah yang begitu menyentuh hati. Semoga cerita ini dapat memperkuat iman kita dan semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT. Jangan lupa untuk selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan terus berusaha untuk mendalami maknanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak lagi kisah inspiratif yang bisa kita bagikan bersama. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!